selamat menikmati balik lagi bersama mimi nojan ternyata sudah lama, saya tidak membahas tentang mode magisk yang membuat otak menjadi tegang jadi video hari ini saya akan membahas tentang mode magisk yang bernama x tweak sebenarnya mode magisk ini sudah lama rilis tapi karena saking banyaknya mode magisk yang dibuat oleh anak tuyul jadinya mode magisk x tweak ini tidak terlihat, bahasa formalnya adalah nyelap kenapa saya membahas mode magisk ini? karena setelah saya cek di dalam file nya ternyata mode magisk ini dibuat oleh sebagian daftar kenal pembuat mode magisk juga mungkin kalian kenal yang namanya pedrus ginkok nah dia adalah pembuat mode magisk king tweak apakah kalian kenal dengan mas vera? dia adalah pembuat aplikasi fdi apakah kalian kenal dengan bang ojan? dia adalah tukang sabun eh tidak ada hubungannya dengan mode magisk ini oke sekarang kita lanjut jadi mode magisk ini termasuk mode magisk universal atau bisa dipakai segala umur dari mulai chipset naga, mitektek, exynos dan kirin dari mulai low chipset sampai high chipset dari mulai hp kreditan sampai hp dapat nyolong bun oke sekarang kita bahas isinya bun aslinya mode magisk ini isinya lumayan banyak bun dari mulai RAM manager, virtual memory, low memory killer, gpu dan cpu boot dan masih banyak lagi bun ditambah lagi tweak build prop yang sangat banyak bun yang pastinya sih isinya berhubungan sama grafis sebuah game jadi tidak aneh lagi kalau misalkan kalian menggunakan mode magisk ini maka grafis game yang kalian mainkan itu agak sedikit berubah dari biasanya nah mode magisk ini lebih dominan ke kernel S dibanding ke kernel HMP tapi bukan berarti tidak bisa dipakai dengan kernel HMP nah mode magisk ini mempunyai 5 mode yang bisa kalian pilih secara permanen bun nanti akan jelasin nah bun, karena mode magisk ini penuh dengan fitur kernel tweaking jadi kalian diwajibkan memasang custom kernel di hp kalian bun kalau misalkan kalian menggunakan stock kernel maka hasilnya bakalan 0 kesimpulannya mode magisk ini hanya bisa dipakai kalau misalkan kalian menggunakan custom kernel nah kekurangan dari mode magisk ini bakalan kerasa drop fps ataupun ngelag kalau misalkan persentase baterai di android kalian itu sudah mencapai 25% jadi kalau misalkan baterai di android kalian itu 25% lebih bagusnya di charge dulu bun baru kalian main lagi oke sudah paham kan? sekarang kita coba pasang mode magisk nya bun pertama kita buka aja magisk manager usahakan menggunakan magisk scannery bun soalnya disini bang ojan menggunakan magisk scannery juga selanjutnya kalian geser aja ke modul nah disini kalian tidak boleh pasang mode magisk apapun terkecuali modul magisk unlock fps modul magisk thermal mode modul magisk fast charging dan yang terakhir adalah modul magisk touch improve sekarang kita cari modul nya dan pasang seperti biasa bun nah disaat pemasangan modul kalian akan diminta untuk menekan volume atas untuk next dan volume bawah itu untuk memilih bun disini kalian akan diminta memilih mode dari mode 1 sampai ke mode 5 nah mode disini itu permanen yang artinya kagak bisa dirubah ataupun kagak bisa diganti oke bun untuk mode yang pertama adalah mode adaptif yang artinya mode balance dan mode performance itu akan bergantian tergantung aplikasi ataupun game yang kalian buka bun hasilnya ya lumayan bun untuk mode yang kedua adalah akumulator nah mode ini bakalan menghemat baterai di android kalian bun dengan menurunkan speed cpu dan gpu jadi bakaran lag kalau misalkan kalian bermain game terus mode yang ketiga adalah equalizer ini bukan buat musik nah equalizer yang artinya mode seimbang jadi cocok buat penggunaan sehari-hari dan tidak cocok untuk bermain game bun terus mode yang keempat adalah potensi nah mode ini sama seperti mode ultra jadi hanya untuk mempercepat android yang lemot aja bun nah cocok untuk multitesting ataupun sosial media terus mode yang kelima adalah output yang artinya mode extreme nah mode ini adalah mode performance sekaligus mode gaming jadi cpu dan gpu itu bakalan dinaikkan sampai angka maksimum sesuai dengan clock speed yang ada di kernel custom kalian bun nah mode ini cocok banget buat bermain game mid sampai ke game berat kekurangannya bakalan ngurah baterai bun silahkan kalian pilih mode sesuai dengan penggunaan kalian oke disini bang ojan mau pilih mode yang nomor 5 yaitu full gaming bun sekarang kita tekan aja volume atas beberapa kali sampai muncul angka 5 bun nah kalau misalkan angka 5 sudah muncul kemudian kita tekan aja volume bawah untuk memilih nah kalau misalkan sudah selesai pemasangannya sekarang kita lempar hp nya bun oke bun disini hp gua sudah nyala dan sekarang apalagi nih sekarang waktunya tes menggunakan aplikasi thermal throttling bun nah dibagian pemilihan mode gua akan ambil mode yang kelima tuh yaitu mode gaming jadi yang gua tes sekarang itu adalah mode gaming bun masih inget kan yang sudah gua bilang di awal video kalau misalkan mode yang kalian pilih itu adalah mode permanen yang artinya kagak bisa diganti ataupun kagak bisa di edit terkecuali kalian pasang ulang mode magisk nya nah kalau misalkan kalian memilih mode gaming yaitu hal wajar aja penggunaan baterai di hp android kalian itu bakalan boros banget bun jadi disini gua bakalan jelasin beberapa pertanyaan yang bakalan sering ditanyain bun pertanyaan yang pertama nih mode magisk ini support buat game apa aja jadi mode magisk ini support buat semua game bun termasuk game online ataupun game offline terus pertanyaan yang kedua nih mode magisk ini support buat device apa aja semua device dan semua chipset yang berjalan di kernel AS dan HMP itu bisa pakai mode magisk ini terus pertanyaan yang ketiga nih apakah mode magisk ini bisa bikin break? jelas banget bun mode magisk ini bisa bikin break di beberapa device kelas mid keatas maksudnya snapdragon 600 keatasnya terus pertanyaan yang keempat nih gimana cara menghapus mode magisk ini? caranya hanya dengan melepas lewat magisk manager dan red start android nya udah selesai bun dan sekarang pertanyaan yang kelima ini termasuk pertanyaan yang terakhir sudah pakai mode magisk ini tapi masih tetap lag dan gak ngefek sama sekali ya mungkin kalian menggunakan android 11 kali bun makanya gak ngefek kagak capek apa bun cari-cari mode magisk buat android 11 ujung-ujung nya cuma ngabisin waktu doang atau mungkin ya kalian menggunakan stock kernel soalnya mode magisk ini tuh kagak cocok dipasang di stock kernel bun meski kalian menggunakan jenis stock kernel apapun kalau misalkan dasarnya itu stock kernel ya tetep aja efeknya cuma 0,1% dan kendala kagak ngefek yang lainnya mungkin kalian memasang modul magisk ataupun klik yang lain berbarengan sama modul magisk ini dan kalian juga harus bisa fokus ke 5 hal yang pernah gue kasih di video sebelumnya 5 penyebab android lag meski sudah pasang modul magisk cek link nya yang ada di kolom deskripsi semua link yang ada di deskripsi sudah bang ojan sebar di semua video bun oke sepertinya cukup sekian ya bang ojan jelasin semuanya dan sudah bang ojan jawab juga beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan kalau misalkan masih nanya pertanyaan yang sama artinya kalian tidurnya terlalu miring bun oke bang ojan nya harus pamit sampai ketemu di pelaminan mantan bun thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.